Assalamualaikum, selamat datang di channel NandaHero Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara mengaktifkan Ulti 1.1 Nah langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke disini saya menggunakan mode praktik ya teman-teman Jadi itu adalah Ulti 1.1 Oke sekarang saya contohkan disini Cara mengulti lawan itu ternyata cukup mudah Kalian cukup melakukan tembakan pada lawan Nah seperti ini maka akan aktif kuning-kuning di sekeliling hero lawan Itu tinggal teman-teman habiskan maka ulti akan aktif Contohnya seperti ini Nah kita tembaki saja sampai habis kuning-kuning ini Yang di sekeliling hero lawan maka ulti akan aktif Nah Namun tentu ini kalau hero lawan kita cukup pintar maka Tidak semudah bot ini ya teman-teman Maka tips dari saya Kalau saya itu biasanya pakai skill 1 dulu seperti ini Maka yang belakang akan kena ya teman-teman Jadi kita tinggal selesaikan yang di depan ini kuning-kuning di depan Nah Nah Kemudian Hal ini bisa dilebarkan dengan kalian sembunyi di hutan ini Lalu melakukan serangan Nah seperti ini kita tinggal selesaikan yang di depan-depan saja Nah seperti itu teman-teman Nah saat mendekati lawan kalian bisa pakai inspire ini agar menambah HP dan menambah kecepatan Dengan menggunakan inspire ini kita bisa menambah kecepatan Dan menambah HP HP hero kita Lalu kita juga bisa menggunakan spell lain Misalnya kita bisa pakai flicker agar bisa menjaga belakang hero pakai flicker Nah Kalau saya biasanya pakai inspire ini teman-teman Jadi kenakan kuning belakang Lalu yang depan tinggal kita selesaikan Maka ulti akan aktif Nah selebihnya silakan teman-teman berlatih sendiri untuk Bagaimana cara yang menurut teman-teman paling mudah untuk mengaktifkan ulti 1-1 Kalau saya pakai inspire ini Jadi main aman dulu ya teman-teman Kalau pakai 1-1 ini Agar itemnya juga sudah banyak yang selesai Jadi agar lincah Agar lincah kalau menghindar seperti ini Baiklah seperti itu saja video tutorial kali ini Semoga teman-teman bisa mengaktifkan ulti 1-1 Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!